selamat menikmati selamat menikmati silahkan dibuka dan mohon untuk mempersiapkan alat tulisnya berupa pulpen, pensil dan buku sekiranya ada hal-hal yang ingin antum catat bisa langsung dicatat dan mudah-mudahan dengan menulis, dengan mencatat ilmu-ilmu yang dijelaskan atau yang diberikan lebih mudah untuk dipahami maupun diingat dan juga kemudahannya bisa kita ulang-ulang untuk mempersiapkan diri ke depannya oke baik pada pagi hari ini kita masuk ke chapter 2 chapter 2 it is about this is me we will learn to share and inquire about each other including our identities our hobbies and what we like the members of our family we will learn kita akan belajar kita akan belajar untuk membagi share itu membagi ya kita akan belajar untuk membagi dan menanyakan tentang yang lainnya termasuk ke dalam identities identitas kita hobby our hobbies hobby dan what we like apa yang kita apa yang kita suka lalu yang selanjutnya the members of our family anggota dari keluarga kita oke nah sebenarnya materi yang ustadz berikan sebelumnya itu berkaitan dengan chapter 2 ya jadi yang ustadz berikan sebelumnya itu dapat memandu kita memudahkan kita untuk lanjut ke chapter 2 oke baik dan itu sebagai tambahan buat kita agar kita lebih memahami to be dengan baik insyaallah oke baik disini kita akan membacakan conversation antara dua siswa yang pertama yaitu Hasnida dan Max Bay hello my name is Hasnida I am from West Sumatra I live in Padang in Kampung Mutiara on Jalan Kemangi to be precise I live at 23 Jalan Kemangi good morning my name is Max Bay I am from East Nusa Tenggara I live in Kupang in Kecamatan Angkasa on Jalan dan Pasar precisely I live at 5 Jalan dan Pasar oke kita coba artikan hello my name is Hanida Hasnida hello nama saya adalah Hasnida kenapa dia pakai is kenapa dia pakai is sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya is itu digunakan ketika subjeknya tunggal orang ketika tunggal yaitu he she it my name termasuk it oleh karena itu dia menggunakan is my name is Hasnida dan ingat to be itu hanya digunakan untuk menyuguhkan informasi yang mana yang setelah to be tidak terdapat kata kerja atau kita sebut non-verb jadi Hasnida itu berupa non-verb oke kita lanjut I am from West Sumatra saya berasal dari Sumatra Barat I live in Padang in Kampung Mutiara saya tinggal di Padang di Kampung Mutiara on Jalan Kemangi di Jalan Kemangi oke to be precise I lived at 23 Jalan Kemangi untuk lebih tepatnya untuk tepatnya saya tinggal di nomor 23 Jalan Jalan Kemangi oke kita lanjut ke sebelahnya good morning selamat pagi my name is Max Bay nama saya adalah Max Bay I'm from East Nusa Tenggara saya berasal dari atau saya dari Nusa Tenggara Timur ya Nusa Tenggara Timur nah disini ada perbedaan nanda disini ada I lalu koma atas lalu M nah ini merupakan singkatan dari singkatan dari apa ya singkatan dari I M oke itu merupakan singkatan dari AM oke boleh disingkat lalu kita lanjut I live in Kupang in kecamatan angkasa on jalan dan pasar saya tinggal di di Kupang di kecamatan angkasa di jalan dan pasar precisely I live at 5 jalan dan pasar ya dengan tepatnya ya tepatnya saya tinggal di nomor 5 jalan dan pasar oke baik ya disini ada beberapa penggunaan to be ya penggunaan to be yang harus kita perhatikan sesuai dengan kaida-kaida yang telah kita sebutkan di rekaman sebelumnya oke baik lalu yang kedua disini ada Tito dan Hayra hai my name is Tito Pesolima I am from Seram Island I live in Kampung Medan RT4 LW RT4 RW7 saya tinggal di Kampung Medan RT4 saya tinggal di Kampung Medan RT4 RW7 RW7 di Jalan Teratai precisely I live at 23 Jalan Teratai lebih tepatnya saya tinggal di nomor 23 Jalan Teratai oke selanjutnya hello my name is Hayra I am from Central Kalimantan I live I live in Palang Karya in Kecamatan Rang Wutan RT3 RW4 on Jalan Melimbing to be to be to be precise I live I live at 15 Jalan Jalan Melimbing untuk lebih tepatnya saya tinggal tinggal di nomor 15 Jalan Melimbing atau Jalan Melimbing nomor 15 oke baik nah ini conversation terakhir antara Dedeh Fatima dan Azwar good afternoon my name is Dedeh Fatima I am from West Java I live in Bandung in Kampung Pandan on Jalan Serai precisely I live at 46 Jalan Serai Bandung good afternoon selamat sore nama saya Dedeh Fatima saya berasal dari Jawa Barat saya tinggal di Bandung di Kampung Pandan di Jalan Serai tepatnya saya tinggal di Jalan Serai Bandung nomor 46 oke selanjutnya last hi my name is Azwar I'm from South Sulawesi I live in Makassar I live in Makassar in Kampung Angin Mamiri RT4 RW5 I live on Jalan Buntu to be precise I live at 10 Jalan Buntu Makassar hello hi my name my name is Azwar nama saya Azwar I'm from South Sulawesi saya berasal dari Sulawesi Selatan I live in Makassar saya tinggal di Makassar di Kampung Angin Mamiri RT4 RW5 I live on Jalan Buntu saya tinggal di Jalan Buntu Jalan Buntu to be precise to be precise I live at 10 Jalan Buntu Makassar untuk lebih tepatnya saya tinggal di Jalan Buntu Makassar nomor 10 oke baik anda ini sebagian introduction apa namanya identities yang diberikan oleh teman-teman kita di buku ini murid-murid yang di buku ini ada Hasnida Max Bay dan yang lainnya yang pertama harus kita identitinya berupa nama asal lalu tempat tinggal ya berupa nama asal lalu lalu tempat tinggal baik nah disini ada kotak ya disini ada kotak untuk menampilkan atau untuk memandu kita membuat identitas ya sesuai dengan contoh di atas oke baik nah pertama ada name ya name itu apa name itu nama place of origin asal tempat tinggal ya home address ya alamat rumah ada home dimana rumahnya ada street jalan apa nah baru rt dan rw kelurahan kecamatan baru town and city nah perhatikan anda ya disini ada preposition ya kata depan atau kata sandang disini ada tiga ya add yang pertama add yang kedua on lalu yang terakhir in ya ini kalau kita artikan sama-sama di artinya add five jalan pasar di jalan dan pasar nomor lima on jalan pasar di jalan dan pasar in kecamatan angkasa in kupang oke anda apa bedanya diantara tiga preposition ini ya sebelum ustad meminta antum untuk menuliskan identitas antum pribadi kita kita perlu ketahui dulu terkait dengan perbedaan antara add on and in oke ya oke baik add ini ya digunakan ketika kita ingin menyebutkan tempat ya ingin menyebutkan tempat yang lebih spesifik oke ketika kita ingin menyebutkan tempat yang lebih spesifik nah oke perhatikan add five jalan dan pasar jalan dan pasar ini kalau kita telusuri ya pasti luas oke jalan dan pasar itu pasti luas dan biasanya terdapat nomor ya dan terdapat nomor nah kebetulan kita tinggal di nomor lima oke dan kita ingin menyebutkan bahwasannya kita tinggal di jalan dan pasar nomor lima oke spesifik lebih khusus dia lebih khusus lagi ya lebih spesifik oke nah maka dari itu kita menggunakan add ya add five jalan dan pasar di jalan dan pasar nomor lima oke oke itu yang pertama nah lalu yang kedua on disini ya kenapa dia pakai on nah on itu biasanya kita kita gunakan pada saat kita ingin menyebutkan atau menuliskan tempat ya yang biasanya digunakan untuk menyebutkan permukaan ya misalnya on the table on the chair on the roof ya dan yang lainnya seperti yang seperti contoh yang ada di buku kita on jalan dan pasar maksudnya maksudnya adalah on jalan dan pasar kita tinggal di atas jalan dan pasarnya tersebut nah tapi ini belum spesifik seperti yang add ya bedanya adalah kalau yang add dia lebih spesifik disebutkan nomornya ya sampai lebih spesifik nah kalau on tempat tinggal kita yang kita kita tinggali di atasnya lalu kita menggunakan on ya tanpa menyebut menyebut nomornya tadi artinya tidak lebih spesifik dari add oke lalu in nah in ini cangkupannya lebih lebih umum ya biasanya ini kita gunakan kita gunakan untuk ruangan tertutup ya dan biasanya tempat ya tempat seperti ruangan kelas kamar rumah ataupun kota negara itu termasuk tempat tertutup yang kita pada kaedanya kita menggunakan in misalnya in medan i live in medan i live in jakarta i live in johor dia secara umum ya dia secara secara umum maka dari itu kita menggunakan in oke ingat ya nanda perbedaan 3 tadi ya sebelum ustad meminta antum untuk mengerjakan identity antum ya dan menuliskannya di buku catatan ya jadi jadi tugas hari ini oke nah tugas hari ini tolong antum menuliskan ya menuliskan identity antum ya berikut berikut dengan nama name place of origin home address ya termasuk disini alamat rumahnya jalannya RTRW nya kalau ada kelurahannya kecamatannya ataupun kota ataupun kotanya oke nah misalnya kayak ustad ya name Fandi Ahmad Syahputra place of origin north sumatra oke north sumatra sumatra utara ya home address home at jalan kebon kopi nomor 7 ya berarti at 7 jalan kebon kopi oke street on jalan kebon kebon kopi RTRW tidak ada kelurahan tidak ada berarti kecamatan in patumba oke kecamatan patumba nah town city nya town city nya bisa kita sebut kalau dia di kota medan oke kalau dia di kota medan nah kalau dia di kabupaten dia in deli serdang oke nah kalau dia di kota berarti in medan kalau di kabupaten in deli serdang ya oke baik nah tugas ini cukup antum tuliskan saja di buku di buku catatan ya di buku catatan ya sebenarnya ini bukan tugas latihan ya bukan tugas latihan tetapi ini hanya untuk catatan saja karena apa namanya kita akan membuat latihannya di akhir chapter 2 atau akhir bulan nanti insyaallah bulan 9 ya nanti baru kita membuat latihannya dan dikumpulkan tapi hari ini cukup menuliskannya di buku catatan sebagai pertinggal antum oke baik kan anda selain itu antum bisa juga melihat contoh-contoh yang ada di halaman berikutnya seperti ini disini terdapat contoh-contoh yang pada dasarnya sama nah lalu cuma ini dia dimasukkan ke dalam conversation atau percakapan diantara dua orang oke nah baik ini kita bahas saja satu ini ya kita bahas satu ini ya bagaimana cara menanggikannya nama asal dan tinggal oke what's your name ya itu yang pertama oke lalu jawab my name is hasnidah where are you from ya where are you from I am from west sumatera where do you live ya dimana kamu tinggal i live in padang in kampung mutiara on jalan kemangi to be precise i live at 23 jalan kemangi oke now what's your name siapa siapa namamu my name is hanida nama saya hasnida where are you from dari mana kamu berasal i am from west sumatera saya berasal dari sumatera barat where do you live dimana kamu tinggal i live in padang in kampung mutiara on jalan kemangi to be precise i live at 23 jalan kemangi oke baikkan anda ya jangan lupa untuk menuliskan identitas antum di buku sebagai pertinggal antum ya suatu saat nanti mana siapa tahu ya kita sudah diizinkan untuk tatap muka ustaz akan periksa catatan yang antum tulis kemungkinan anda demikian saja yang bisa ustaz sampaikan lebih dan kurang ustaz mohon maaf kita tutup subhanakallah wa bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh